lembut banget ya bun enggak keras Halo semua jumpa lagi dengan mbak E di video kali ini saya akan membuat resep nastar yang super ekonomis cocok untuk ide jualan lumer di mulut lembut walau tanpa butter untuk teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja ditonton videonya sampai selesai bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nastar disini ada 600 gram margarin boleh merek apa saja ya bun 250 gram gula halus susu bubuk saya pakai 80 gram 6 butir kuning telur tepung maizena 200 gram 1 kg tepung serigus protein sedang ya bun ini saya sangrai sudah sangrai saya dinginkan terus diayak biar enggak bergindir ya bun selain nanas untuk isiannya sesukupnya aja ya bun langsung kita tentuk saja pakai ini kalau juga kalau langsung pakai tangan juga boleh ya bun untuk besarnya isian terserah bunda ya saya pakai cetakan ini saya sama isiannya ya kita lakukan terus sampai cukupnya ya bun kita buat seperti ini ya bun oh iya bun untuk resep dari selain nanasnya bunda bisa lihat di video sebelumnya ya pertama-tama kita aduk dulu ya bun margarin dengan gula halusnya boleh pakai mixer boleh pakai whisk ya bun pakai speed yang rendah aja kalau mau pakai mixer ya sebentar aja ya bun ngaduknya jangan lama-lama lalu kita masukkan kuning telurnya sedikit-sedikit ya bun kita aduk lagi masukkan lagi sedikit-sedikit kita masukkan semua ya bun sebentar saja seperti ini lalu kita matikan mixernya ya bun setelah itu kita masukkan susunya ya bun aduk masukkan semuanya setelah itu kita masukkan tepung maizena nya sedikit-sedikit ya bun masukkan lagi masukkan lagi masukkan lagi sisa tepungnya aduk sampai rata ya bun sudah rata baru nanti kita masukkan tepung terigunya ya bun sedikit demi sedikit lalu kita ambil ya bun adonannya sedikit aja secukupnya lalu kita masukkan tepung terigunya lalu kita aduk ya bun sampai rata pakai kira-kira ya bun kira-kira tidak lengket di tangan bisa dibentuk kalau masih lengket seperti ini berarti tepungnya kurang ya bun kita tambahin lagi seperti ini ya bun ini sudah bisa dibentuk pakai tangan bisa dipulung seperti ini berarti sudah cukup ya tepungnya ya bun seperti ini lalu kita bentuk ya bun kita isi dengan selenya untuk besarnya nastarnya menurut kira bunda ya kita buat belakang terus kita dipikirkan seperti ini lalu kita isi seperti ini kita belakang lagi ya bun seperti ini lalu kita susun di loyang kita ambil lagi kita buat bulatkan lalu kita pipihkan kita usi kita bulatkan lagi jangan lupa loyangnya diolesin pakai margarin ya bun biar tidak lengket ya lakukan terus sampai adonannya habis ya bun kalau adonan yang ini sudah habis kita ambil lagi adonan basahnya ini ya bun seperti tadi ya sesukupnya aja lalu kita masukkan lagi tepung serigu sedikit-sedikit dulu ya bun lakukan seperti ini sampai adonannya habis ya bun sedikit demi sedikit supaya tidak keras ya bun kalau semuanya langsung diadon pakai tepung serigu nanti yang terakhir hasil nastarnya keras banget nanti sampai bisa dipulung tidak lengket di tangan bisa dikemukuk ya bun setelah penuh seperti ini lalu kita siap panggang ya bun kita panaskan dulu panggangnya setelah panggangnya panas kita masukkan nastarnya bun kita panggang di bawah saja pakai api yang sedang menurun kecil selama kurang lebih 25 menit ya bun sambil menunggu nastarnya dipanggang kita siapkan bahan olesannya ya bun ini ada 3 butir kuning telur kita masukkan susu kental mandinya 1 sendok saja lalu kita masukkan juga minyak goreng ya bun 1 sendok juga lalu kita aduk kocok lepas sampai rata ya bun setelah 25 menit lalu kita keluarkan nastarnya dari okot sudah lumayan matang ya bun ini lalu kita oleskan pakai olesan kuning telur tadi ya bun lalu aku akan lalu kita oleskan lalu kita oleskan lagi ya bun selama kurang lebih 10 menit Di oven bagian atas ya bun Kita masukkan Di bagian atas ya bun Setelah kurang lebih 10 menit Lalu kita keluarkan dari oven lalu Sudah matang Inilah dia bunda Kue nastarnya sudah jadi ya Cuning, sempurna Matangnya pun merata ya bun Tidak gosong Jawabnya pun bagus ya bun Rasanya lembut Walau tanpa butter, enak Silahkan bunda mencoba Di rumah masing-masing Yang belum subscribe, tolong beri subscribe Jangan lupa di like, share Tekan juga tanda loncengnya Supaya bunda tidak ketinggalan info atau tips masak saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih